Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jesterin. Pada video kali ini gue mau bahas tentang Lynette, gue akan bahas dari kit-nya, build-nya, dan juga tim-nya seperti apa. Pertama-tama gue akan bahas dari elemental skill-nya terlebih dahulu. Nah untuk elemental skill-nya ini ada dua macam, ada yang press dan ada juga yang hold. Nah bedanya apa? Sebenarnya ini kurang lebih sama untuk serangannya itu, bedanya kalau di hold itu dia akan ngeluarin skill yang lari gitu kayak Yelan mirip-mirip. Contohnya itu kayak gini yang hold-nya. Nah cuman untuk yang elemental skill-nya itu dia langsung nusuk. Nah kayak gini, sama gitu. Bedanya ya, bedanya cuman dia gak ada larinya doang. Dan untuk si larinya itu, dia bisa ditahan sampai maksimal itu 2,5 detik. Dan cooldown-nya itu di 12 detik. Nah untuk damage-nya sendiri di sini menurut gue cukup besar ya, untuk di level 8 itu di 428%. Kalau si serangannya ini dia kena ke musuh gitu ya, ini dia bakal nge-heal si Lynette-nya. Tapi setelah dia nge-heal tadi, seperti contohnya barusan itu, habis itu dia akan ngurang darahnya itu sebesar 6% dari current HP-nya itu per detik. Ya, kalian perhatiin di sini, saya juga bilang nih, setelah dia mengisi darahnya berdasarkan Max HP-nya, setelah itu 4 detik setelahnya, 4 detik setelahnya dia bakal nurunin HP per detik. Nah HP per detiknya itu turunnya 6%. Nah selanjutnya untuk elemental burst-nya ini dia bakal summon kayak semakin topi yang kucingnya gitu, itu di dalamnya kaponeka atau kucing gitu. Nah ini dia tuh bakal kayak ngeluarin anemo gitu, anemo damage gitu. Tapi uniknya itu ketika dia kontak dengan elemen lain, hydro, pyro, cryo, ataupun elektro, itu dia bakal berubah tuh. Jadi kayak bakal muncul projectile gitu yang menembakin ke musuh. Nah tapi di sini kalau kalian C4, itu projectile-nya itu nanti bisa jadi 2. Nanti gue akan jelasin di bagian konsolasi. Kemudian untuk damage-nya seperti apa? Kalau kalian perhatikan di sini, untuk scaling-nya menurut gue ini cukup kecil ya. Jadi kalian nggak bisa terlalu ngarepin damage-nya. Paling kalau kalian mau, itu pun kalian harus manfaatin dari swill-nya. Jadi kalian naikin DM kalian setiap tinggi-tingginya dan naikin level-nya ke character 90. Nah untuk order-nya itu sendiri ada di 18 detik, dan untuk di durasinya itu di 12 detik, jadi kalian ada downtime sekitar 6 detik. Nah untuk energi cost-nya itu ada di 70 ya. Jadi kalian cukup butuh energi yang lumayan besar. Dan selain itu info tambahan untuk elemental burst ini memiliki ICD ya. Jadi kalian bisa lihat ya ketika dia ngelakuin efek swill itu, dia nggak terus-terusan gitu. Jadi ada setiap berapa jedanya berapa detik sekali, itu baru dia bisa nge-swill lagi untuk selanjutnya. Kemudian untuk pasif pertamanya, kalau kalian perhatikan di sini itu setelah 10 detik, habis elemental burst itu kita bakal dapetin buff attack. Nah buff attack ini tergantung dari jumlah berapa elemen yang ada di party kita. Kalau kita bawa satu elemen yang berbeda, itu 8%. Kalau ada dua elemen yang berbeda, itu 12%. Tiga elemen berbeda, 16%. Dan empat elemen berbeda, itu 20%. Nah di sini berarti kita kalau memanfaatin buff-nya secara maksimal, ya attack 20% itu berarti kan setara kayak kita pakai Nobles atau Tenacity. Berarti kita harus bawa empat elemen berbeda, baru kita bisa dapetin maksimum potensinya. Nah di sini menurut gue ini efek ini sih sebenarnya nggak terlalu worth it banget ya untuk dipakai. Ya ini aja lah, dapet sedapetnya aja lah, dapet satu, dapet dua juga syukur, yang penting nambah gitu attack. Jadi nggak terlalu kalian kayak harus pastiin ini, ini harus empat elemen berbeda gitu, nggak juga gitu. Tapi bisa nggak kalau misalkan kalian paksain empat elemen itu, ya bisa-bisa aja. Cuman value-nya itu menurut gue nggak terlalu worth it. Nah selanjutnya untuk talent, pasif keduanya. Nah pasif keduanya di sini ketika sudah melakukan elemental burst dan kontak dengan elemen lain, elemennya sudah berubah atau berkonversi ke elemen lain, itu elemental burst-nya Lineth akan build damage 15% lebih sakit. Oke selanjutnya gue akan bahas untuk artifaknya. Untuk artifaknya Lineth, dari gue itu paling bagus ada di 4 VD Descent. Nah bagi kalian yang nanya, bisa nggak sih sebenarnya Lineth dibikin untuk DPS? Menurut gue jawabannya nggak. Kenapa nggak? Karena scaling-nya itu kecil dan dia itu kalau mau ngandelin damage, yang paling besar itu cuma ada di elemental skill-nya. Elemental skill-nya itu dia cuma single strike ya, ke satu musuh, jadi menurut gue nggak kurang worth it kalau kalian fokus untuk ke satu serangan aja gitu. Jadi build yang cocok untuk Lineth itu seperti apa? Nah kalau dari gue sendiri, paling bagus itu menurut gue itu kalian build energy recharge dan build EM. Jadi itu mirip-mirip kayak buildnya Sukrus dan buildnya Kazuha, jadi ini fungsinya cuma kayak untuk neswil, aktifin 4 VD Descent-nya. Selain itu juga kalian butuh energy recharge-nya yang cukup tinggi karena energy cost-nya itu ada di angka 70. Selanjutnya untuk weapon-nya, disini menurut gue paling bagus itu pertama di Vavonius Sword. Nah kalau ada yang tanya, bisa nggak sih bang pakai sacrificial sword? Sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Untuk kalian yang mau pakai ini, bisa, tapi dengan catatan kalian minimal punya AC-4-nya. AC-4-nya itu dia bakal nambahin 1 stack lagi untuk elemental skill-nya, jadi ada 2. Jadi kalian bisa, ya bisa maksimal sampai pakai 3 kali gitu untuk elemental skill-nya. Nah itu, kalau kalian nggak punya favor, itu baru rekomendasi kalian pakai sacrificial. Tapi kalau kalian cuma bisa sekali, itu menurut gue mending nggak usah lah. Mending pakai Vavonius aja. Tapi kalian harus naikin critical rate. Jadi supaya si favor-nya itu bisa keluar efeknya. Nah selain itu, kalau kalian nggak punya favor dan nggak punya sacrificial, sacrificial gue juga bisa saranin senjata lain, yaitu pakai cyphos. Nah cyphos itu juga dia nambahin IM dan juga dia bisa nambahin energy recharge ke satu tim kalian. Jadi dia cukup bagus dan keuntungannya kalian nggak perlu terlalu cari grid rate terlalu banyak seperti Vavonius. Dan ya kalian pakai R1 aja itu udah cukup bagus banget untuk di unit. Selanjutnya untuk kebutuhan energy recharge-nya. Kebutuhan energy recharge-nya berapa? Kalau dari gue sendiri, kalau kalian pakai Vavonius, itu kalian bisa di angka 180 sampai dengan 200% dengan catatan Vavon-nya itu R5. Nah kemudian untuk sacrificial itu kalian bisa pakai di kisaran di 220 sampai di 240. Nah untuk cyphos sendiri pun sama, kurang lebih mirip-mirip kayak sacrificial. Mungkin kalian bisa turunin 10 sampai ya 20% lah maksimal kalau emang kalian ngerasa terlalu banyak katanya. Next, bagian konstelasi. Di sini pasti kalian banyak yang tanya, kira-kira konstelasi berapa yang harus dikejar. Nah menurut gue sendiri, untuk yang paling worth itu ada di C2-nya dan ada di C4. Kenapa C2 dan C4 paling worth it? Ini akan gue bahas nanti. Gue akan bahas dulu dari C1-nya. Nah untuk C1-nya itu sendiri, itu seperti ini ya. Kita bisa bilang mirip-mirip kayak efek dari viridescent senjatanya BP. Kira-kira dia kayak bikin semacam vakum atau di sini kita sebutnya si vortex ya. Cuman si vakumnya itu nggak terlalu besar, nggak sebesar si viridescent-nya itu. Jadi daya tariknya juga nggak sekencang itu. Karena gue bilang di sini C1-nya gue nggak sebutin karena emang kurang worth it. Kalau kalian mau kejar, itu langsung aja yang C2-nya. Nah C2-nya ini bagus. Jadi ketika kita habis burst ya itu ya, itu jadi 2 ya. Jadi bisa tambah deal damage lagi. Lebih lagi gitu. Itu C3 ini cuma nambahin talent aja. Talent di burst-nya. Nah untuk di C4 ini kenapa menurut gue bagus? Karena ini nambahin staking di elemental skill-nya. Jadi kalian bisa punya 2 charge. Jadi otomatis energi recharge kalian juga kebutuhannya jadi menurun gitu. Nah ini bisa hemat-hemat lah. Bisa hemat-hemat. Artifak jadi ngosong nyari artifak yang terlalu terlihat banget sampai dapat air berapa ratus gitu. Jadi kayak ini tempatnya akan mempermudah banget kalian untuk build gitu. Terus untuk C5-nya ini untuk naikin elemental skill-nya plus 3 talent ya seperti biasa. Dan terakhir, pasti banyak dari kalian yang berasumsi atau bertanya-tanya, ini pasti C6-nya bisa jadi DPS. Jawabannya itu enggak. Jadi gue udah coba sendiri di akun gue itu linetnya C6 juga. Gue udah sengaja gacau untuk testing. Jadi kalau kalian baca ini, dia bakal dapat Anemo Infusion selama 6 detik dan Anemo Demos bonus 20%. Jadi gue udah coba juga gue tes pake PJC gitu, main hyper carry, dan damage-nya tidak tidak memuaskan. Apalagi kalau kalian yang Bennett-nya itu C6 ya. Dia bakal keinfuse, jadi ketimpa, jadi bakal pyro gitu. Jadi agak sayang aja kalau misalkan kalian punya BNC6, enggak menurut gue C6-nya sih enggak worth it untuk di linet gitu. Dan kalau kalian mau main hyper carry pun, masalahnya kalau BNC5 pun damage-nya enggak seberapa. Karena kalian bisa lihat juga dari normal attack-nya, dari burst-nya itu scaling-nya enggak besar gitu. Kalian besar itu kemudian elemental skill-nya kan enggak mungkin kita ke damage cuma sesekali dari elemental skill-nya itu enggak akan menolong banget. Selanjutnya untuk talent, prioritasnya dari gue ini kalian sebenarnya enggak perlu naikin talent-nya karena kalian juga mainnya EM dan ini energy recharge kan. Kalau kalian mau coba main hyper carry, silahkan saja, tapi gue tidak menyenangkan. Cuma disananya dari gue itu kan enggak perlu naikin talent sama KSU Cross, jadi cukup naikin EM kalian setinggi-tinggi atau level karakter kalian aja itu bisa ningkatin damage skill-nya. Oke, jadi untuk tim terbaiknya Tinet, Tinet menurut gue untuk saat ini adalah seperti ini. Gue enggak tahu kalau kalian ada temuin atau nyobain parti lain, kalian bisa komen aja nanti di bawah kaya-kaya parti apa yang cocok yang sebelah kalian coba. Tapi di lifestay tadi gue udah coba main hyper carry Linet, damage-nya menurut gue kurang. Terus main taser juga, kalau main taser kayak Shubado, Zucros, Fizzle kan tim aslinya, kalau Zucrosnya diganti Linet, menurut gue enggak nyaman, enggak nyamannya karena kurang ya cloud control-nya, jadi di satunya pun tidak terlalu ngangkat dan kurang. Kurang lah menurut gue. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatiin untuk tim ini sebenarnya minit-minit kayak Skokomon ya. Tapi di sini perannya Zucros diganti Linet menurut gue masih oke banget dan benar-benar nyaman banget mainnya. Dan di sini juga ada damage tambahan dari si Linet-nya karena dia juga ultinya itu ngesummon kayak box kucing gitu kan. Nah, itu yang benar-benar kebantu banget. selamat menurut gue. Terima kasih telah 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 menonton! Oke, part terakhir sebelum penutupan, disini gue mau kasih tau ke kalian Mungkin dari kalian ada yang mau coba C6 Liner Jadi C6 Liner ini dia itu bisa infuse Anemo ke setiap tanya selama 6 detik Dan dia juga dapat tambahan Anemo Demekonus Tapi disini gue ngerasa kayaknya dia lebih cocok untuk main ya sebagai enabler aja gitu Jadi kayak dia nge-swill, nge-swill, nge-swill Jadi enggak panik kayak sucrose main sucrose laser Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu dibikin DPS ya Karena dia juga scaling normal tracknya, damage-nya kecil Burst-nya juga damage-nya nggak terlalu besar Dan fokusnya itu paling yang tinggi itu cuma di elemental skill-nya Nah disini gue mau kasih lihat ke kalian Ini adalah contohnya Linerd Razer Jadi ini nggak bisa pakai Beido karena dia butuh healer juga Dan disini cocoknya untuk lawan musuh yang single target ya Maksimal paling dua lah Kalau udah lebih dari itu udah nggak susah karena nggak ada crowd control Maksimal 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 perlawan musuh-musuh yang menurut gue itu single target jadi nggak bisa kalau mulai pada targetnya kewalahan banget kontrolnya jadi kesimpulannya dari gua karakter ini wajib kalian gajah atau enggak jawabannya sih menurut saya satu detik ini ya belum belum wajib karena ini juga dapat gratis channel jadi kalian cukup kalau emang kalian mau ngejar kalian suka banget sama karakternya paling di C2 atau C4 aja untuk sekarang gitu gausah kejar sampai c6nya ini lain waktu baru digajar sampai c6 atau mau nunggu untuk karakter-karakter konten selanjutnya mungkin dia akan menjadi lebih bagus atau lebih cocok dengan tim kom lainnya mungkin baru bisa kasih rating kalau karakter konten lainnya sudah keluar atau gue sudah menemukan tim yang lebih cocok lagi untuk si Linet ini tuh detik ini gua belum bisa kasih rating apa-apa yang menurut gua kalau ditanya ini bagus atau enggak ya menurut gua biasa aja gitu terlalu bagus dan terlalu juga Oke guys untuk videonya sampai disini dulu dan kalian kalau mau top up Genshin Impact jangan lupa top up nya defy game store tepat-top up saya saya aman legal dan timinest gua pamit dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk like dan subscribe bye bye